Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu ya unitnya, ini adalah produknya dari Canon, untuk serinya 4400F ya, disini saya kasih lihat saya akan tes disini, untuk ukuran kertasnya saya kasih A4 ya, karena memang ukuran dokumennya disini A4 saya taruh disini disini ada tanda panahnya di bagian sudut kanan sebelah atas jadi disesuaikan aja ya, taruhnya ke sini, ini sudut kanan bagian atas, ada tanda panah, kita tutup kita masuk di aplikasinya disini Canon scan toolbox 5,0 ya kita buka dulu ini dia 5,0 4400F ya kita save disini disini untuk defaultnya, anda bisa juga pakai disini ya tinggal dirubah aja untuk formatnya atau save asnya apa file namenya disini saya kasih UD ya untuk pemesannya saya kasih nama UD disini karena pakai dokumen saya pakai .pdf ya save asnya dan saya nggak pakai settingan ini jadi saya centang disini display the scanner drivernya saya centang kita apply dan klik scan tampilannya akan seperti ini ada simple mode ada advanced mode dan multi scan mode jadi saya pakainya advanced mode aja karena saya lebih sukanya di advanced mode ya sebetulnya dimana aja pakai simple atau multi scan sama aja tapi saya lebih suka di advanced mode karena settingannya lebih banyak ya ini platen saya pakai pro platennya saya ubah jadi A4 ya A4 terus saya pakainya color biar lebih berwarna dan DPI-nya saya kasih 300 DPI maksimal DPI-nya di 1200 saya pakai 300 aja dan disini nanti kelihatan ya nah ini kelihatan data size-nya 24,89 MB ya ini untuk DPI-nya kita kasih preview dulu aja lagi adjusting lamp kita tunggu aja oke kalau ngeblok seperti ini kita coba kalibrasi ya kalibrasi caranya gimana disini ada image setting disini kalibrasi setting kita klik disini ada execute kita coba masukin kertas polos ya seperti ini untuk kertas polos putih ya seperti ini kita buka dulu dokumennya keluarin yang tadi ini keluarin aja saya taruh disini kita tutup kita masuk lagi di aplikasinya ini kita execute kita klik ok biarkan prosesnya berjalan kita tunggu aja kita kita Nah kalau sudah selesai Kita ganti dokumen yang kolos tadi Untuk kalibrasi yang tadi ya Kita masukkan lagi Dokumen yang mau kita scan Yang ini ya Mau kita scan, saya taruh disini Diposisikan seperti tadi Di pas tanda panahnya itu Kita tutup Masuk lagi di aplikasinya Kita klik scan Tunggu sampai proses scanningnya selesai Ini jangan dibuka ya untuk covernya Cover ini gak boleh dibuka Nanti kalau menyalahkan ada biasa ya Masuk, itu gak bagus nanti hasilnya Kita lihat dulu Untuk hasil scannya Kita buka Nah seperti ini Untuk hasil scannya, Alhamdulillah bagus ya Jadi nanti kalau misalkan ada warna merah atau pelangi seperti itu Jangan panik Coba di kalibrasi dulu Ini hasilnya bagus Kita scroll juga ke bawah Ya, bagus banget Hasilnya jelas ya Tulisannya juga gak mebelu Oke, itu untuk dokumennya ya Kita akan tes di bagian klise Nah di bagian klise Sebetulnya ini covernya tadi gak saya pasang Saya lupa Tapi hasilnya masih tetap bagus Ini Klise ini ada tutupnya Di bawah covernya itu ada tutupnya Pemasangannya disini Nah disini tinggal diselipin aja nih Diselipin ya Nah kayak gini Jadi ini nanti tinggal ditarik aja tuh Ditarik aja gitu ya Oke Disini saya taruh klisenya Disini ada holder Holdernya untuk ukuran 3,5 Ini bisa dibuka nantinya Untuk scan ini Jadi catatannya ini harus dicuci dulu Ya untuk klisenya harus dicuci dulu Jadi Kalau dicetak kan langsung di print Itu cetak Ini kan dicuci Jadi kalau misalkan udah jepret-jepret Jepret-jepret gitu Ini harus dicuci dulu syaratnya Kalau belum dicuci berarti belum bisa ya Tapi bukan cuci pakai rinsu Ada proses lain Di Proses klisenya ya Oke, kita taruh disini Ini ada Ada buat lubangnya dua ini Kita masukin disini Kita tutup Kalau sudah kita masuk lagi di aplikasinya Nah, seperti ini Ini close aja Tadi ini atas nama Yudi ya Kita close Dan disini saya ubah jadi JPEG ya Karena disini Untuk foto Jadi saya pakai JPEG Kita apply Scan Untuk itu Saya akan ambilnya satu frame saja Saya nggak ambil semua frame Disini ada lima frame Yang totalnya ini bisa di enam frame sebetulnya Tapi yang saya punya Clisenya ini Cuma di lima frame Jadi Saya nggak ambil semuanya nantinya Nah, disini ini settingan clisenya Sampai 1200 Kita ubah Platon ini kita ubah jadi Color negative film ya Dan disini akan berubah Film size-nya 3,5 strip Color-nya masih tetap DPI-nya 1200 default Dan disini sampai 9600 ya Saya pakai 1200 aja Biar lebih mantep Jadi nggak begitu pecah ya Nggak pecah Saya kasih preview dulu Tunggu sampai proses scanningnya selesai Ini buat Pak Yudi ya Di Sopi Saya tes dulu Lagi adjusting lem Biasa Ini sudah mulai proses scanning Untuk preview-nya ya Ini bukan hasil akhir Ini preview-nya Nah, disini ada 5 frame Default-nya dia ngambil yang nomor 1 ya Disini saya nggak ambil nomor 1 Jadi saya ambilnya nomor 5 Disini Saya coba rotate Biar nggak Miring ya Klik disini Saya rotate Jadi posisinya dia Berdiri Seperti ini ya Kalau sudah Kita langsung klik scan Saya ambil 1 frame aja Disini ya Klik scan Dan tunggu sampai proses scanningnya selesai Jangan dibuka-buka untuk tutupnya ya Tutup ini jangan dibuka Nanti Nggak bagus juga hasilnya Ada biasa ya Kita nanti tes untuk ini ya Untuk hasilnya Nah, jadi dia Atas nama Yudi Kita buka disini Ini sampai Ini 1200 dpi ya Kita buka aja Full Seperti ini Ini 1200 dpi Si bapaknya melotot nih Kasian kenapa Nggak tahu Sampai melotot begini Nah, saya kasih zoom nih Saya kasih zoom nih Kelihatan ya Foto-foto jadwal kayak gini Simposium Itu ya Tulisannya juga jelas Ini kasih 1200 Beda kalau misalkan di 300 Ini bisa pecah untuk gambarnya ya Di zoom gini bisa pecah Oke, itu aja untuk hasil tesnya Buat Pak Yudi Kelengkapan unit ini Saya kasih copy CD driver Kabel data Juga adapter lengkap Tinggal install pakai aja ya Sekian, terima kasih Hatur Nuhun Assalamualaikum Terima kasih